Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zafran Syafiq Bukrawah Yudin dan teman saya Muhammad Mu'alif Labib akan mempresentasikan PowerPoint Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi Kebudayaan Masyarakat Madinah Sebelum Islam. Kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah Sebelum Islam. Madinah pada mulanya bernama Yasrib. Dinamakan Yasrib karena orang pertama yang tinggal di kota ini bernama Yasrib bin Ko'id bin Ubail bin Aus bin Amalik bin Laus bin Iram. Salah satu anak keturunan Sam, putra Nabi Nuh alaih salam. Kota ini sudah terbentuk kurang lebih 1600 tahun sebelum masehi. Kota Yasrib berjarak sekitar 300 mil sebelah utara kota Makkah. Merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Sebagai pusat pertanian, kota ini menjadi menarik bagi penduduk-penduduk kota lain untuk berpindah ke sana. Kota Yasrib dikelilingi oleh gunung berbatu. Di sini terdapat banyak lembah atau yang paling terkenal dengan nama wadi. Persawahan dan perkebunan yang subur menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Penghasilan terbesarnya adalah anggur dan kurma. Tidak mengherankan jika kurma terbaik di dunia terdapat di kota ini. Ukuran dan perbatasan wilayah Yasrib. Luas kota Yasrib kala itu hanya sekitar 15 km dan sekarang sudah berkembang menjadi 293 km dengan batas-batas geografi sebagai berikut. A. Bagian Selatan berbatasan dengan Bukit Air B. Bagian Utara berbatasan dengan Bukit Uhud dan Bukit Tur C. Bagian Timur berbatasan dengan Harroh Wakim D. Bagian Barat berbatasan dengan Harroh Wabarok suku dan kaum di Madinah Pra-Islam. Penduduk Yasrib cenderung lebih heterogen dibanding Makkah. Mereka terdiri atas berbagai macam etnis dan kepercayaan serta memiliki adat istiadat sendiri dari masing-masing suku. Masyarakat Yasrib sebelum Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu 1. Suku Awus dan Khosroj 2. Kaum Yahudi 3. Komusrik Suku Awus dan Khosroj Kedua suku ini awal mulanya adalah nama dari dua orang saudara kandung anak Haris bin Sa'alabah dan dari istrinya yang bernama Kilah Binti Al-Arkom bin Amr bin Jafnah Pada perkembangan selanjutnya Awus dan Khosroj menjadi dua nama kabilah besar di Yasrib selama kurang lebih 120 tahun dua kabilah ini saling bertikai pertikaian ini tidak lain disebabkan karena provokasi kaum Yahudi yang iri dengan kemajuan Suku Awus dan Khosroj Kibat provokasi kaum Yahudi Suku Awus dan Khosroj terlibat perang saudara yang hebat dan berkepanjangan Salah satu peperangan terkenal di antara keduanya disebut dengan Perang Buat Ketika itu Suku Awus yang memiliki kekuatan besar karena beraliansi dengan Yahudi berhasil mengalahkan Khosroj Pada musim haji, Suku Khosroj mencoba mencari dukungan Suku Kurois di Mekah Pada kesempatan itu Rasulullah SAW mencoba menarik simpati Suku Khosroj dengan mengajaknya memeluk Islam tapi ajakan itu ditolak oleh mereka Selanjutnya justru Suku Awus yang menarik simpati terhadap ajakan Rasulullah SAW dan melakukan konsolidasi dalam bayat akobah pertama dan bayat akobah kedua Akhirnya Suku Awus menjadari betul bahwa kemenangannya atas Suku Khosroj bukan hal yang menguntungkan bahkan menjadi titik awal kehancurannya di tengah-tengah Suku Yahudi sebab mereka membuka peluang bagi kaum Yahudi untuk menghancurkan dari belakang karena itu Suku Awus terus berupaya melakukan rekonsiliasi dengan Khosroj mereka terus berupaya mengwujudkan gerakan perdamaian kenyataan ini menunjukkan bahwa Suku-Suku Arta kelasan dan eksistensinya atas orang-orang Yahudi pada sisi lain perang Bu'ad telah membangkitkan mereka untuk mencari perdamaian keinginan untuk hidup damai inilah yang mendorong Suku Awus dan Khosroj menerima kehadiran Islam Islam dalam pandangan mereka merupakan lambang persaudaraan dan kedamaian kaum Yahudi ketika kaum Yahudi berada di bawah tekanan bangsa Asyur dan Romawi mereka cenderung berpihak kepada orang-orang Hijaz walaupun pada dasarnya mereka adalah orang-orang Ibrani setelah bergabung dengan orang-orang Hijaz gaya hidup mereka berubah menjadi gaya hidup orang Arab berbahasa Arab serta mengenakan pakaian yang biasa dipakai orang Arab pada umumnya hingga nama-nama dan nama kabilah mereka disebut dengan nama-nama Arab dan pada akhirnya mereka pun menikah dengan orang Arab namun meskipun demikian mereka tetap memelihara rasa fanatisme mereka sebagai orang Yahudi dan tidak membaur dengan bangsa Arab bahkan mereka terus membanggakan dirinya sebagai Bani Israel dan meremehkan orang-orang Arab dengan menghina dan meremehkannya kaum Yahudi tidak terlalu berambisi menyebarkan agama mereka mereka menganggap bahwa mereka adalah orang-orang berilmu memiliki kelebihan dibanding bangsa Arab secara ekonomi kaum Yahudi menguasai bagian terbesar dari kegiatan perekonomian di Asrib mereka sangat terampil dalam mencari sumber penghidupan dan mata pencaharian kaum Yahudi menguasai perputaran bisnis biji-bijian, kurma, homer, serta jual beli kain mereka mengeruk sekian kali lipat keuntungan dari bangsa Arab dalam perdagangan kaum Yahudi menerapkan sistem riba mereka memberikan pinjaman kepada pemuka dan pemimpin bangsa Arab dari uang yang mereka pinjamkan mereka mengambil lahan serta tanah sebagai jaminan setelah masa pelunasan habis dan hutang belum terbayar tanah serta lahan menjadi hak milik mereka selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Labib silakan Labib baik, kaum Yahudi Madinah terdiri dari tiga kabilah terkenal yaitu A. Bayi Kauinuka dulunya mereka adalah sekutu suku Khosroj perkampungan mereka berada di dalam kota Madinah B. Bani Nazir sama seperti Bani Kauinuka mereka adalah sekutu dari suku Khosroj yang tinggal di pinggiran kota Madinah C. Bani Kuroizah dulunya mereka adalah sekutu dari suku Aus dan bertempat tinggal di pinggiran kota Madinah tiga Bani inilah yang telah menyulut api peperangan antara suku Aus dan Khosroj sejak lama dan berperan atas pecahnya Perang Bua Ats karena masing-masing bergabung dengan sekutunya mereka juga menguasai sistem pertanian, perdagangan, pertukangan, keuangan sehingga secara ekonomi dalam struktur sosial diastrip telah menuduki posisi yang sangat penting dan menentukan kaum musyrik mereka adalah orang-orang musyrik yang menetap di beberapa kabilah Madinah mereka tidak memiliki kekuasaan atas penduduk diastrip bisa dikatakan bahwa mereka adalah kaum minoritas yang hidup diastrip mereka memiliki seseorang tokoh bernama Abdullah bin Ubay sebelum Rasulullah SAW hijrah keastrip tepatnya setelah Perang Bua Ats usai suku Aus dan Khosroj telah sepakat untuk menobatkan Abdullah bin Ubay menjadi pemimpin kelompok mereka Abdullah bin Ubay merasa tidak ada pesaing diastrip maka ketika kabar datangnya Rasulullah SAW keastrip sampai kepadanya dia merasa akan dirampas haknya oleh Rasulullah sehingga dia menyimpan benih-benih permusuhan dalam dirinya sebagaimana Allah SWT menguji kaum muslimin di Mekah dengan perilaku orang-orang kafir Quraish demikian juga Allah SWT menguji mereka diastrip dengan perilaku orang-orang Yahudi dengan demikian diastrip ini masyarakat atau umat Islam kelak selalu berhadapan dengan berbagai komunitas dengan pluralisme, kebudayaan baik dalam bermasyarakat maupun dalam beragama diastrip yang kemudian diganti namanya menjadi Madinatul Munawaroh setelah kedatangan Rasulullah SAW ini menjadi sangat terkenal kedatangan komunitas muslim Mekah ke Madinah sangat dinantikan oleh saudara-saudaranya seiman di kota ini Pembangun Madinah yang telah mengenal Rasulullah SAW dan menyatakan beriman sangat senang dengan kedatangan rombongan yang kemudian disebut dengan kaum Muhajirin kaum Muhajirin mengharapkan angin segar seperti yang tertuang dalam perjanjian akobah yang telah mereka sepakati hijrah bagi kaum muslimin Mekah selain memberikan harapan baru untuk pengembangan kehidupan mereka diharapkan dapat menghasilkan kehidupan sosial yang lebih aman, tertib dan sejahtera hal itu secara umum sulit ditemukan di Mekah arti hijrah bagi kaum Muhajirin bukan memutus ikatan dengan tanah kelahiran dan alam lingkungan semua namun yang lebih utama bagi mereka adalah kesempatan dan harapan baru untuk mengubah menjadi anggota masyarakat baru yang dinamis yang memiliki hak-hak warga kenegaraan yang sama begitu pun sebaliknya bagi mereka yang menerima kaum Muhajirin yang kemudian disebut dengan ansor atau penolong mereka merasakan adanya nuansa baru baik secara psikologis maupun sosiologis kaum ansor seolah mendapatkan energi baru dari sesama muslim dan etnis Arab setelah sebelumnya selalu mendapatkan tekanan dari berbagai kondisi ekonomi sosial dan keagamaan di Madinah peta kesimpulan keadaan Madinah praislam yaitu ada bertani, perekonomian, tanahnya subur komoditas pertanian melimpah, riba, sering bertikai peperangan antar dan adu domba syukuran kasihoran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati